Hai kembali sama aku Amanda sekarang langsung aja komen di bawah sini dan jangan lupa like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mana lover semua semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan yang mahesa dan balik lagi di channel kesayangan kita yang setia membahas kehidupan artis cantik Amanda Monopo dan Arya Saloka penggemar sinetron ikatan cinta tak akan menyaksikan sosok andin yang diperankan Amanda Monopo dalam beberapa episode ini Amanda Monopo untuk sementara waktu masih libur syuting sinetron ikatan cinta untuk menenangkan diri seperti yang kita ketahui ibunda Amanda Monopo meninggal dunia karena positif COVID-19 dengan comorbid diabetes dan stroke pada minggu kemarin hingga kini perasaan dukacita masih menyelimuti Amanda Monopo Amanda Monopo merasakan sedikit penyesalan di tengah kepergian sang ibunda hal itu lantaran ia tak bisa menemani sang ibunda saat sakit karena tengah sibuk syuting ikatan cinta pihak produser ikatan cinta pun memberikan jeda waktu untuk Amanda Monopo menenangkan diri soal peran andin tak akan muncul di beberapa episode disampaikan langsung oleh sutradara ikatan cinta pada minggu kemarin seperti yang dihubungi oleh tim ZML Entertainment karena lagi di Jakarta ini lagi nggak break kalau kondisi pastinya belum tahu gimana ini juga lagi di Jakarta ber syuting kata Dodi namun Dodi mengungkapkan bahwa ikatan cinta akan tetap tayang tayang kok tayang tapi tayang malam ini ujarnya untuk Amanda Monopo Dodi menyebut belum mengetahui pasti apakah Amanda Monopo akan rehat syuting sejenak atau lama belum tahu ucapannya jenazah ibunda Henny Manopo telah dimakamkan pada Senin kemarin jenazah dimakamkan di pemakaman Sandigo Hills Kerawak pemakaman ibunda Amanda Monopo dilakukan dengan protokol COVID-19 kini banyak yang bertanya-tanya seputar kondisi Amanda Monopo setelah beberapa episode tak muncul di ikatan cinta tekan artis Amanda Monopo jika Waude pun mengungkapkan kondisi pemeran andin di sinetron ikatan cinta jika Waude membeberkan kondisi Amanda Monopo saat melakukan live Instagram beberapa halilau saat itu banyak penonton ikatan cinta yang menanyakan kabar Amanda Monopo manda sedang menenangkan semuanya tapi keadaan manda baik-baik saja berkat support kalian ucap tika keadaan kakak manda Alhamdulillah baik-baik saja terima kasih kalian sudah support doanya aku awali kakak manda menyampaikan rasa syukur terima kasih loh doanya dan supportnya kata cika ia lalu menjawab pertanyaan penonton yang bertanya Apakah Amanda Monopo kini sedang di BKT ia memastikan jika Amanda Monopo saat ini sedang menenangkan diri tanpa menjelaskan detail lokasi pemeran andin berada manda di BKT ya manda pokoknya intinya sedang istirahat menenangkan tegas pemeran Mirna tersebut tak dipungkiri Amanda Monopo punya paras cantik ternyata mempunyai arti yang sangat baik dan menarik untuk kita bahas sejalan dengan suksesnya dalam hidupnya arti nama Amanda Monopo punya makna yang mendalam yuk kita simak arti dari makna nama Amanda Monopo yang sebenarnya ternyata wanita berusia 21 tahun itu sudah memulai karirnya sejak 2012 silam mengutip dari halaman cewek banget ia juga tercatat sudah membintangi 8 judul film bahkan Amanda Monopo pernah mendapatkan penghargaan di ajak Indonesia beautiful woman 2021 untuk sinetron sendiri wanita yang sempat dikabarkan dekan di Indonesia Putra ini sudah membintangi lebih dari 10 judul sinetron bahkan salah satu sinetron yang berjudul mermaid in love sukses di pasaran hingga ada garapan season kedua kini Amanda Monopo sedang disibukkan dengan serial ikatan cinta di sinetron inilah sosok Amanda semakin dikenal bukan hanya karir dan kehidupan pribadi rupanya arti dibalik nama Amanda Monopo juga unik ia memiliki nama lengkap Amanda Monopo Gabriela Monopo Lugwe dikutip dari girl ID telah menghimpun dari beberapa sumber untuk mencari mencari tahu arti dibalik nama Amanda Monopo untuk nama Amanda sendiri laman very well family menjelaskan maknanya adalah dicintai atau layak dicintai nama ini memang sering digunakan untuk bayi perempuan sedangkan Gabriela berasal dari nama Italia mengutip dari manatural.com dan ZML Entertainment ini bisa diartikan Tuhan adalah kekuatanku atau dengan kata lain pemilik nama Gabriela akan selalu tak pada Tuhan bagaimana dengan nama belakang untuk nama Manopo dan Lugwe ternyata adalah nama marga keluarga nama ibunda Manopo adalah Henny Manopo Lugwe sedangkan ayahnya adalah Ramon Gauna Lugwe Amanda juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Felisa Angelisa Manopo Lugwe itulah mana dibalik nama artis Amanda Monopo Amanda Monopo mengungkapkan janjinya pada sang ibunda Henny Manopo janji ini diketahui dalam ungkahan pemeran Andin ikatan cinta ini dalam halaman Instagram pribadinya ia berjanji tak akan menangis lagi hingga ingin melindungi sang ayah diketahui Henny Manopo meninggal dunia pada minggu kemarin melalui Instagram storynya Amanda Monopo mengunggah potret di makam sang ibunda bersama kakak dan juga ayahnya selasa 27 Juli kemarin mereka menggunakan pakaian putih dengan ayah Amanda Monopo memeluk potret foto Henny Manopo sementara itu Amanda Monopo terlihat menggunakan kacamata hitam berdiri bersebalahan dengan sang kakak pemeran Andin disnetron ikatan cinta itu menuliskan pesan haru akan segera bangkit dari kesedihan foto berlima terakhir kita janji nggak akan nangis lagi manda life must go on daddy akan move on Angel dan Amanda akan jagain dan janji akan lindungi daddy love you always mommy dari bawah sini tulis Amanda Monopo mantan kekasih bilisa putra itu mengucapkan terima kasih atas banyaknya bunga dukacita yang dikirimkan oleh teman-teman makasih semuanya mami pasti senang makasih ya sekali lagi tapi nggak bisa bales chat atau DM dulu sekarang terima kasih tulis Amanda Monopo di sinetron inilah sosok Amanda semakin dikenal bukan hanya karir dan kehidupan pribadi rupanya arti dibalik nama Amanda Monopo juga unik ia memiliki nama selamat menikmati